Bupati Bangka Mulkan melantik 95 pejabat Eselon IV di lingkungan Pemkap Bangka selain sebagai langkah penyegaran organisasi, juga sebagai pelaksanaan Aturan Pemerintah atau PP No. 17 Tahun 2021 tentang manajemen ASN. Peraturan tersebut mengamanatkan jabatan Eselon IV sebagai ASN berijazah minimal diploma 3. Sebelumnya, hampir 60 persen jabatan Eselon IV diisi ASN di Kabupaten Bangka Tamatan SMA. Menurut Bupati, masih ada 65 orang aparatul sipil negara yang memiliki jabatan Eselon IV. Pemkap Bangka terus melakukan upaya kesetaraan antara jabatan dan pendidikan ASN secara bertahan. 65 orang yang masih menjabat terhadap kata-kata-kata jabatan sebagai Eselon IV ataupun KASI tersebut. Sehingga dengan ada aturan PP 17 tahun 2021 ini, ya harus kita lakukan. Sekarang tidak ada lagi? Ya mulai sekarang lah. Mulai sekarang kita sudah membenahkan apa yang saya sampaikan tadi. Bahkan untuk jabatan fungsional, nanti bahwa bulan Desember kita akan lantik mereka. Yang mereka bersedia untuk fungsional. Para pejabat yang belum menyesuaikan ijazahnya akan diberikan kesempatan 5 tahun penyesuaian kompetensi pendidikan. Jika dalam kurun waktu 5 tahun tidak mengambil ijazah, maka akan dikembalikan menjadi staff biasa. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.